Intro Sinderan adik Rafi Ahmad bikin lama Ayu Ting Ting terseret Intro Imbas postingan dua adik Rafi Ahmad yakni Shana Shadikah dan Nisha Ahmad Nama pedangdut Ayu Ting Ting kembali terseret Penyebabnya dua ipar Nagita Slavina itu menyinggung soal menyendir seorang wanita yang menggoda cowok orang lain Padahal Shana Shadikah dan Nisha nyatanya tak menyebut nama Ayu Ting Ting dalam aksinya di TikTok Diketahui beberapa tahun berlalu dugaan perial adanya skandal hubungan asmara antara Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad di belakang Nagita Slavina sempat heboh Sejak saat itu tiba-tiba saja jumlah haters Ayu meningkat dan tak kalah dari jumlah para penggemarnya Tudingan sebagai wanita penggoda hingga belakang korta hantinya menyerbu Ayu Ting Ting meski wanita asal Depok itu sudah membuat pengakuan bahwa dirinya dan Rafi Ahmad hanyalah sebatas rekan kerja semata Perang dingin diantara Ayu Ting Ting dan keluarga Rafi Ahmad termasuk kedua adiknya yakni Shanas dan Nisha pun sampai saat ini masih saja terus terjadi Bahkan baru-baru ini nama Ayu kembali terseret imbas postingan yang dilakukan oleh kedua kakak beradik tersebut Dilansir melalui unggahan di akun gosip at pembahas bidot kehaluan.reel pada Rabu 5 Mei 2021 Nama biduan beranak satu itu kembali disebut setelah Nisha dan Shanas memposting video tiktok yang berisi sindiran soal wanita yang kerap menggoda kekasih orang Dengan menunjukkan wajah sinis, keduanya mempraktekkan ucapan yang disebut sebagai perwakilan isi hati mereka Gak apa-apa gak cantik yang penting gak gatel sama cowok orang, ucap keduanya Sontak aksi Nisha dan Shanas itu langsung dihubung-hubungkan dengan Ayu Ting Ting yang kerap disebut sebagai penggoda lo matang gak sangka kak Your soul at Ayu Ting Ting, eh maaf kak Ayu gak sengaja Aku underscore siapa, miris sih kenapa cuma ATT yang dihujat sementara pihak lakinya aman terkendali April, disindir langsung sama adiknya Raffi Malutu at Ayu Ting Ting Sebelumnya, reaksi Shanas dan Agita Slavina ketika mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Ayu Ting Ting juga ramai menjadi bahan pemberitaan Bak orang yang tak saling mengenal, keduanya memilih untuk tidak saling menyapa meski telah dipertemukan di hadapan mata Momen tersebut begitu jelas terlihat ketika keduanya bertemu di acara pernikahan Atal Lintar dan Aurel Hermansyah Dilansir melalui unggahan di akun instagram atgundik underscore empang pada minggu 4 April 2021 Keduanya bertemu sebelum memasuki ruang resepsi Atta dan Aurel Ayu yang telah terlebih dahulu tiba, nampak asik berbincang bersama Isalia dan Anwar Sanjaya Beberapa menit kemudian muncul Agita Slavina yang ditemani oleh Shana Sadika dan JJ Sang Suami Namun saat saling berselisih lewat di hadapan Ayu Ting Ting, nampak gigitan Shana hanya bertegur sapa dengan Isalia yang sedang berdiri di tempat di hadapan putri Abdul Rozak itu Keduanya memilih untuk beranjak pergi tanpa penyapa Ayu yang berdiri di pojokan sambil menjinjing tas kecilnya Tanpa basa-basi, Shana yang semula berdiri di sebelah kiri JJ langsung berpindah menghindari Ayu Ting Ting dan melengos pergi Terlihat pemilih diam tanpa penyapa istri dan adik Rafi Ahmad itu Duh, kok ada yang menolak kicep kayak cakwe yang udah dingin sih? Apakah kayak patung pancoran ya? Tulis akun tersebut Sikap dingin dan cuek yang ditunjukkan oleh Nagita Slavina di hadapan Ayu Ting Ting itu pun ramai menulai komentar Yakin dah tuh deg-degan takut pulang aja harusnya Ngapain jadi patung disitu? Mana gak gak ada yang nemenin pula? Ed Lucie Suci 77 Itu merasa dicuekin banget gak sih? Ed Aprilia underscore Ayu 31 Loh kok langsung kaku gak gerak-gerak? Selamat menikmati